Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat portal energy atau kasus dominan. Di sini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jadi bila mana, jika ditemukan reading-an saya ini sudah tidak sesuai seperti kasus yang kamu alami, berarti pembacaan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi, melainkan ditujukan kepada orang lain. Mohon tidak perlu baperan, apalagi marah-marah ngomel-ngomel di kolom komentar, karena reading-an juga belum tentu ditujukan untuk diri kamu juga. Nanti kesannya malah, eh ini orang kok kayak nggak nyambung ya, kayak lucu gitu kan. Nah, mau lebih akurat ke energy kamu sendiri, saran saya lakukanlah persona reading dengan diri saya. Kenapa? Karena di dalam persona reading itu butuh foto kamu yang jelas, nama lengkap sih, jadi ya umur tenang aja, privasi terjaga, ya tenang ya. Oke, dan memang persona reading itu adalah layanan berbayar. Kenapa? Karena, apa ya, itu membutuhkan energi khusus ya, dan sangat melelahkan banget, sangat menguras energi dan tenaga banget. Oke, sangat capek banget, jadi wajar kalau itu adalah layanan berbayar. So, kalau misalnya untuk general reading, ya kalau misalnya nggak sesuai, nggak resonate, ya wajarlah, ya lumrah banget. Namanya reading-an juga ditujukan kepada umum gitu kan, ya belum tentu bisa menjamin keresonetannya tersebut. Nah, reading-an juga bisa bersifat vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Dan reading-an saya ini juga bisa bersifat harmless dan juga genderless. Hamless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak melihat gender, boleh fria, boleh wanita, siapapun diri kamu boleh ikut reading-an saya ini. Tema yang akan kita angkat kali ini, ya. Apa rasa takut dia ketemu dengan diri Anda? Apa yang menjadi rasa kegelisahan dan kekhawatiran dia untuk berhadapan dengan diri Anda setelah orang ini menipu dan mengkhianati diri Anda ini bagi Anda yang pernah ditipu dan dikhianati? Kita akan lihat, ya. Apa yang menyebabkan orang ini, ya, sampai takut banget, lah. Tidak berani berhadapan, tidak berani sampai ketemu, ya. Menampakkan diri dihadapan diri Anda tersebut. Kita akan cek, ya. Barangkali ada hal-hal yang lain saya lihat di sini, ya. Untuk menghemat durasi waktu, saya akan langsung masuk ke pokok permasalahan. Sedangkan kronologisnya akan saya sampaikan di penghujung reading-an secara singkat, ya. Ini ada kaku, eh, oh, Pentacles. Ini adalah seseorang yang sedang menempa dan memperbaiki, ya, koin-koin ataupun uang, ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada telepon yang masuk, ya. Eh, oh, Pentacles. Bisa jadi kamu mau ngejar dia, kek, nagih hutang, kek, kepada diri dia, kek, ya. Ada sesuatu yang mau kamu minta kepada diri dia. Makanya orang ini takut ketemu dengan diri kamunya tersebut. Ya, seandainya kalau dia tidak mengembalikannya, ya, malu dong diri dianya tersebut. Kalau kamu ini teriak-teriak di jalanan, kek, eh, bayar hutang kamu. Begini, begitu, ya. Mungkin kamu mau menagih sesuatu kepada diri dia, kek, atau apa, kek. Saya lihat, karena saya lihat orang ini pernah menggunakan uang kamu, ya. Oke, pernah menggunakan uang kamu di sini. Dan yang menjadi rasa ketakutan dia, kalau ketemu dengan diri kamu, ya, selain ditagi hutang, uang, gitu, kan, dia juga takut kalau melihat kamu ini, kan, ya, sudah menjadi orang yang sukses, kek, atau apa, kek, saya lihat. Oke, kalau melihat kamu ini sudah menjadi orang yang sukses, kan, malu, kan, dianya itu, kan. Oke. Dan di sini ada perwakilan dari Jodhia Virgo, ya. Oke, kita akan tarik lagi. Oke, kartu berikutnya. Di sini ada kartu apa aja. Mari kita sama-sama melihat. Nine of Pentacles. Iya, ini nyambung banget, ya. Seperti yang tadi saya katakan. Orang ini takut kalau ketemu dengan diri kamu, kenapa? Saat ketemu dengan diri kamu, mungkin beberapa orang dari diri kamu udah move on, kek, dari diri dia, kek, dan ditemukan. Mungkin aja kamu ini udah sukses, ya, rejeki kamu ini udah kembali. Kamu udah menjadi orang yang udah punya banyak duit, saya lihat, ya. Udah jadi seorang pengusaha, kek. Udah punya banyak uang kamu, kek. Kayak saya lihat, orang ini malu. Nggak pede. Karena ini juga kartu rasa pede juga. Kayak merasa tidak konfiden, lah, diri dianya tersebut, ya. Untuk, ya, ketemu atau kelihatan oleh diri kamunya lagi. Karena sekarang, mungkin aja status kamu, ya, udah jauh melebihi diri dia. Jadi kecut, nyali dia tersebut. Apalagi dianya itu mungkin aja nggak punya apa-apa, ya, saat ini, ya. Ini ada jodhia Virgo lagi sebagai perwakilan dari kartu 9 Pentekus. Ingat, ya, jika saya menyebutkan jodhia, bukan berarti si orangnya itu benar-benar berjodhia Virgo. Saya tidak mengatakan Virgo itu orangnya kayak begini. Karena Virgo itu orangnya lembut, kayak gitu, kan. Oke. Jodhia Virgo itu hanyalah simbol dari si kartu 9 Pentekus ini, ya. Oke. Kemudian ada kartu The High Priestess di sini. Saya lihat, ya. Kenapa orang ini takut ketemu dengan diri kamu? Dia takut kalau kamu memandang sebelah mata kepada diri dia. Eh, malahan berbalik menghina diri dia, kayak kamu malah pasang sikap yang dingin, kayak, kepada diri dia. Dan di sini High Priestess juga menceritakan sebuah rahasia juga. Mungkin ada rahasia dia yang dipegang oleh diri kamu, yang sedang ada di tangan kamu tersebut. Dan dia takut kalau saat ketemu dengan diri kamu, di depan banyak orang, rahasianya itu dibongkar oleh diri kamunya ini. Oke. The High Priestess, ya. Bisa jadi, ini ada kaitannya dengan hal-hal spiritual, hal-hal keagamaan juga. Dia takut disumpahi, kayak, oleh diri kamu, kayak, atau apa, kayak, dimampus-mampusin, kayak, oleh diri kamunya tersebut. Ini orang kelihatannya sedang bersembunyi, ya, dari diri kamunya tersebut. High Priestess itu perwakilan dari Jodiac Cancer. Kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya, ada kartu apa lagi? Di sini ada kartu dua tongkat, ya. Kartu dua tongkat, ini adalah simbol dari orang yang sudah memiliki pengalaman, orang yang sudah memiliki pegangan, bahkan, dia takut kalau misalnya ketemu dengan diri kamu, ditemukan kamu ini udah menjadi orang yang sangat sukses, orang yang sangat dikagumi oleh orang, tapi satu sisi juga yang membuat orang yang satu ini takut ketemu dengan diri kamu, adalah dia takut di saat bertemu, kamu udah menggandeng orang lain, udah menggandeng cewek lain, atau udah menggandeng cowok lain, saya lihat, ya. Nanti dengan cara kolaborasi kamu bersama dengan pacar baru kamu tersebut, menyerang diri dia, menghina dia habis-habisan, ya, melabrak dia, atau kayak gimana, dia takut kayak gitu. Makanya orang ini kayaknya jaga-jaga jarak, ya, dari diri kamunya tersebut. Oke? Nggak berani dia ketemu dengan diri kamu. Dia takut kalau kamu udah bertemu dengan backing-an baru, kayak, ya, kalau apalagi beberapa orang yang sudah ketemu dengan pacar baru, pasti pacar baru ini kan akan melindungi dan berpihak kepada diri kamunya juga, pasti akan membela diri kamu dan ikut-ikutan menyerang diri dianya tersebut. Ini ada Javia Arias, ada di sini. Six of Cups, memory, masa lalu. Orang ini takut ketemu dengan diri kamu setelah dia menipu dan mengkhianati diri kamunya tersebut, dia takut kalau ada hal-hal dari masa lalu yang akan kamu ungkit-ungkit lagi kepada diri dia, sehingga membuat dia itu mati kutu, ya, tidak bisa bergerak, grogi, ya, membuat dia itu jadi malu, kayak, atau apa, kayak, ya. Berkaitan dengan masa lalu, mungkin aja ini ada kaitannya dengan rahasia dia yang sedang kamu pegang, saya lihat, ya. Kalau sempat kamu ungkit lagi, ya, yang namanya masa lalu di hadapan banyak orang di hadapan publik, ya, ya, muka dia itu mau taruh di mana, kan, sekarang, ya. Pasti ada rahasia yang kamu pegang dari diri dia dan pasti akan kamu bongkar terkait dengan masa lalu tersebut, ya. Kamu kemarin melakukan hal kayak begini, melakukan hal kayak gitu, dia takut kebenaran dia itu dibongkar oleh diri kamu. Yang ada kaitannya dengan masa lalu, background, ya, saat dia masih bersama dengan diri kamu, mungkin kamu udah banyak memegang, ya, rahasia dari diri dianya tersebut. Beberapa orang mungkin aja dia takut kamu akan mengungkit kembali, ya, apa bantuan yang udah pernah kamu kasih, kamu berikan kepada diri dianya tersebut. Kalau misalnya, sempat itu terjadi, ya, bayangin aja, ini orang mukanya itu mau taruh di mana, pasti orang-orang melihat dia itu, nah, kayak gitu, kan. Oke, malu dianya tersebut. Ini ada zodiac Scorpio ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya, di sini ada kartu X of Cups. Ya, ini ada kaitannya dengan kartu Two of Wands, ya, Cinta Baru. Dia takut, ya, bertemu dengan diri kamu. Kenapa? Dia takut kamu udah menggandeng orang baru, lah, ya. Udah menggandeng orang baru. Mungkin aja orang ini juga takut, ya, kalau misalnya, hari ini dia sudah memiliki pasangan baru, saat ketemu dengan diri kamu, kamu bongkar semua rahasia, aib-aib dia, apa yang pernah kamu buat untuk diri dia, apa yang pernah dia lakukan, pacar dia, orang baru yang menjalin hubungan dengan diri dianya tersebut, langsung putus. Hubungan mereka itu langsung berantem. Habis-habisan. Pasti nggak bakalan bisa langgang hubungan mereka tersebut. Kalau misalnya, ada borok yang kamu ungkit, ya, karena saya lihat sampai sekarang, meskipun dia udah bersama dengan orang lain, dia masih menutupi rahasia apa yang pernah dia perbuat di masa lalu, ya. Oke? Itulah sebabnya kenapa dia takut ketemu dengan diri kamu. Dan kamu memegang kunci rahasia dia. Kalau sempat kamu bongkar rahasia tersebut, ya, memori masa lalu, kamu ungkit lagi kembali, ya, nanti ujung-ujungnya, kalau misalnya dia sedang menggandeng pacar baru dia tersebut, kedengaran oleh pacar dia, atau ketahuan oleh pacar baru dia itu, ya, ribut nantinya, kan. Bisa jadi hubungan mereka itu terancam putus juga. Apalagi kalau ketemunya, kamu ini menggandeng orang baru, cewek baru, ataupun laki-laki baru, saya lihat, pasti, pasangan baru kamu ini, kan, akan lebih berpihak kepada diri kamu, membela diri kamu, ya, mendukung diri kamu, kerjasama kalian berdua tersebut, untuk, ya, mengeroyok diri dia, pakai, atau apa, kayak ada Cancer Scorpio Pisces, ada di sini, ada di sini, wah, ini orang lucu, deh, kalau saya lihat lama-lama, ya, orang ini lucu, ya, jadi kamu tidak perlu takut, ketemu dengan orang yang satu ini, ya, oke, dan kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya, di sini ada kartu Seven of Pentacles, berkaitan lagi dengan hal-hal masalah materi dan keuangan, ini ditarik-tarik kartunya itu, kayak menceritakan hal-hal yang sama, ya, kayaknya ada sesuatu yang ingin kamu perhitungkan kepada diri dia, berkaitan, yang ada kaitannya dengan masalah materi dan keuangan, ya, dia takut kalau, kalau misalnya, ya, kamu akan mencari cara, kayak untuk menagi hutang dia, kayak uang yang pernah dia ambil dari diri kamunya tersebut, kayak begini, begitu, kayak, karena di sini, ya, orang ini masih berpikir, kalau kamu masih mengingat, apapun yang dia perbuat kepada diri kamunya tersebut, dan kamu siap, untuk membuat masalah, membuat perkara kepada orang yang satu ini, makanya dia takut kepada diri kamunya tersebut, ini ada, apa, ya, ini ada jodiac taurus, ada di sini, kemudian kartu berikutnya lagi, saya lihat, ya, ini ada kartu Nine of Wands, makanya, kalau ampun dia, misalnya, pas-pasan berseberangan dengan diri kamu, dia pasti akan ketar-ketir, saya lihat, dia akan kewalahan sendiri, akan ketakutan sendiri, mondar-mandir, mondar-mandirnya itu, apa, kayak Nine of Wands, ya, orang ini bakalan mondar-mandir, karena dia akan cari sibuk, cari tempat berteduh, cari tempat bersembunyi, cari tempat untuk ngumpet, supaya tidak kelihatan oleh diri kamunya tersebut, oke, orang ini nggak ready, ketemu dengan diri kamu, ini ada Sagittarius, ada di sini, saya lihat, ya, mungkin aja, dengan terang-terangan, di hadapan umum, kamu akan melabrak diri dia, memaki-maki diri dia, menagi, ya, sesuatu yang pernah dia ambil dari diri kamu, kepada diri dianya tersebut, oke, inilah yang menyebabkan orang ini, takut ketemu dengan diri kamu, nanti akan saya ceritakan kronologisnya, ya, saya lihat ini, kedepannya dalam jangka waktu dekat ini, kayak gimana, ya, si orang yang satu ini, desan, ya, mungkin aja, dia akan melakukan antisipasi, suatu tindakan pencegahan, ya, gimana caranya, supaya kamu jangan sampai membuat masalah, kepada diri dia, mungkin aja dia akan datang, minta maaf kepada diri kamu, apapun materi, yang pernah dia tipu dari diri kamunya tersebut, mungkin aja, dia itu, ya, akan berusaha untuk kembalikan, sebelum ketemu, atau ditemukan oleh diri kamunya tersebut, ini ada jodiac Leo, sebagai perwakilan simbol dari si kaltu desan ini, ya, dan kenapa juga orang ini takut juga kepada diri kamu, kalau dia takut kalau melihat kamu ini bahagia, happy, ini orang entah jumawah, kek, atau, ya, orangnya ini memiliki jiwa yang sempit, kek, atau apa, kek, karena hanya orang yang memiliki hati dan serta jiwa yang sempit, yang tidak mau melihat orang lain bahagia, selalu mengharapkan orang lain susah, maunya dia itu, ya, kamu itu susah melarat, kek, atau kek, gimana, kek, ya, oke, barusan dia akan merasa bangga, punya muka, ketemu dengan diri kamunya tersebut, tapi enggak sama sekali, tak, melainkan diri kamu ini ditemukan jauh lebih bahagia dibandingkan hidup dia tersebut, inilah yang sangat dia takutkan, kalau ketemu dengan diri kamu, hidup kamu ini udah jadi orang yang sukses, udah jadi orang yang bahagia, ya, udah jadi orang yang bahagia, senang, happy banget, kan, eh, dianya itu yang tertinggal di belakang kamu, kayak gimana, muka dia itu mau taruh di mana sekarang, udah itu, ya, the sun ini juga adalah sebuah kejelasan, ada hal yang mau kamu bongkar, tentang sisi, sisi buruk dari diri dia, aib dari diri dianya tersebut, di hadapan orang, dia takut ketahuan, borok dan aib dia tersebut, ketahuan oleh orang-orang, kalau misalnya dia sedang menggandeng pacar baru dia, dia takut aib dia tersebut, ya, ketahuan oleh pacar baru dia ini, ya, oke, dan sekarang, kartu terakhir di sini, hasil yang akan didapatkan, ya, ini ada kartu judgment, ada di sini, ya, saya lihat hasil yang akan didapatkan, oleh orang yang satu ini, orang ini akan terus dihantui oleh perasaan bersalah, oleh dihantui oleh perbuatan dia sendiri kepada diri kamu, rasa bersalah, dan ingin minta maaf kepada diri kamunya tersebut, oke, ada kemungkinan, orang yang satu ini, akan datang minta maaf kepada diri kamu, tapi tidak dikatakan, kalau dia itu mau mengembalikan, apapun yang pernah dia ambil dari diri kamunya tersebut, mungkin aja, hanya cuma ada maaf, kata maaf, ya loh, itu nggak bisa, ya, dengan satu kata maaf aja, kalau dosa kita itu bisa diampuni, atau kesalahan kita itu udah bisa dilepaskan, ya, percayalah, esok harinya penjara udah pada kosong semuanya, karena narapidananya tersebut, kan, yang udah melakukan kesalahan, sudah minta maaf, ngaku-ngaku bertobat, begini, begitu, dan ini, kayaknya orang ini, salah dan dosa dia itu udah gede banget, ya, kepada diri kamunya tersebut, dan satu sisi juga, dia takut disumpahin, dimaki-maki oleh diri kamu, disumpahin, dan akhirnya, ya, sumpah kamu ini menjadi kenyataan, kayak dia kena karma, kayak apa-apa, kayak beberapa orang, dia juga takut juga, ya, kalau diri dia itu dijatuhkan oleh diri kamu, di hadapan umum, kayak, ya, gengsi dia, pride dia, harga diri dia, dijatuhkan oleh diri kamu, saya lihat dia, dan hasil akhir dari orang yang satu ini, dia selalu akan dikejar oleh dosa, dihantui oleh rasa bersalah dia, yang pernah dia perbuat kepada diri kamu, oke, mungkin, dari rasa bersalah dia, kalau ketemu dengan diri kamu, dia pengen minta maaf, sih, dengan diri kamunya tersebut, tapi kalau untuk membayar perbuatannya kepada diri kamu, ini masih belum dikatakan, ya, saya lihat, ya, oke, masih belum diberitahu, apakah dia akan membayar uangnya, kayak yang pernah dia pakai dari diri kamu, kayak apa-apa, tapi yang pastinya akan ada kata maaf, saya minta maaf atas kejadian kemarin, begini, begitu, ya, mungkin aja, ya, dia juga akan merasa kehilangan muka, itulah yang membuat dia itu takut, kalau misalnya ketemu dengan diri kamu, rasa berdosa dia itu, kan, akan ke-trigger lagi, ya, sampai membuat dia itu kayak kehilangan muka, jadi malu, ya, sekarang, ini ada Jodiak Scorpio, ada di sini, sekarang saya ingin ceritakan sedikit kronologis, lah, tentang orang yang satu ini kepada diri kamu, ya, dari kemarin tersebut, orang ini sebelum kenal dengan diri kamu, sebelum menjalin hubungan dengan diri kamu, dia itu sudah mengincar uang kamu, uang kamu, materi kamu ini sudah ditargetkan oleh diri dia, makanya di sini ada kartu seven of pentacles, ya, sewaktu berkenalan dengan diri kamu aja, dia udah memikirkan gimana caranya untuk memorotin diri kamu, karena di mata dia, kamu ini adalah orang yang sukses, orang yang punya duit, saya lihat, makanya ini adalah borok, aib, dan sifat buruk dari si orang tersebut, dan mungkin aja kemarin itu, kamu itu tidak tahu, dia menyembunyikan niat busuk dia tersebut, dan pada akhirnya, mau tidak mau, kamu udah tahu, kan, saya lihat, ya, dan sekarang, ada kartu two of ones, mungkin orang ini pernah mengajak kamu kerjasama, kek, atau apa, kek, tapi akhirnya, uang kamu ini dilarikan oleh diri dia, alasan dia itu pinjam duit, kek, kepada diri kamu, kek, tapi, apa yang terjadi, orang ini, bukan dalam keadaan benar-benar susah, saya lihat, orang ini sudah banyak mendapatkan kontribusi, ya, bantuan dari diri kamu, tapi, dia tidak pernah mengembalikan, tidak pernah membayar hutang, kepada diri kamunya tersebut, dia selalu meminta tolong kepada diri kamu, beberapa orang, ya, orang ini selalu ngemis-ngemis, ya, kepada diri kamunya lagi, kemarin tersebut, ini adalah mantan kamu, saya lihat, kalau udah ada kartu six of cups, ya, beberapa orang, mungkin aja ini adalah mantan kamu, atau bisa jadi, ini adalah datang dari teman lama kamu sendiri, oke, dan memang, uang yang selalu ada di dalam pikiran dia, dari saat dia mengenal diri kamu, belum jadian dengan diri kamu, hanya uang kamu, yang selalu ditargetkan, ini orang kayak gimana, ya, cara memorotin uang dia tersebut, kayak gitu, kan, pura-pura susah lah, pura-pura sedih lah, pura-pura minta bantuan lah, beginilah, begitulah, kan, oke, dan akhirnya, ya, mungkin aja kamu ini orang yang tidak tegaan, beberapa orang dari diri kamu itu, kan, mungkin hati kamu itu lemah, kek, tidak tega melihat orang yang susah, kek, kamu ingin melihat dia itu bahagia, terlepas dari masalah-masalah dia, tapi apa yang terjadi, saat dia udah bahagia, dia melupakan diri kamu, mencampakkan diri kamu, ya, kamu ini tidak dianggap, oleh diri dianya tersebut, ada kartu judgment ada di sini, oke, saat dia sedang susah, saat hidupnya ini sedang carut-marut, sedang hancur-hancuran, barusan kamu, yang dijadikan tempat harapan, bagi diri dianya tersebut, tapi, saat udah senang, apa yang terjadi, kamu ini dibuang jauh-jauh, oke, kamu tidak dianggap, bahkan kamu mau mati sekalipun, ya, kamu mau hidup susah, menderita sekalipun, itu buka urusan dia lagi, oke, kayak gitulah, ini orang kok, kayaknya kejam banget ya, saya lihat ya, dan saran pesan untuk diri kamu, yang nonton video saya ini, ini ada kartu apa aja, di sini, kok, sulit banget ya, four of cards, kamu masih mengingat ya, kamu tidak bisa melupakan, perbuatan orang yang satu ini, oke, masih mengingat, sampai sekarang, mungkin aja ya, yang dia lakukan itu, udah terlalu kelewatan batas, kek, atau kayak gimana kek, tapi ingat ya, saat kamu masih ada menaruh dendam, rasa benci, masih mengingat-ingat perbuatan dia, apa yang akan terjadi, kepada diri kamu, kamu hanya akan melewati, kesempatan untuk mendapatkan, berkah yang jauh lebih banyak, di dalam kehidupan kamu tersebut, sekarang kamu pikir lah, dengan logika kamu, apakah itu pantas, kamu dapatkan, apakah pantas kamu melakukan, hal seperti ini, menyianyikan berkah, hanya karena selalu mengingat, apa yang orang ini, pernah lakukan, kepada diri kamu, sampai berkah yang datang, kepada diri kamu, kamu cuekin, kamu tidak tahu apa, kamu tidak mau tahu menahu, ya, tentang apa-apapun, berkah tersebut ya, bahkan tidak merespon, berkah itu, mungkin aja beberapa orang ya, kamu selalu melewati berkah, di dalam kehidupan kamu, karena kamu sudah trauma, sehingga kalau ada berkah, yang datang, ke dalam kehidupan kamu, kamu selalu kayak curiga, ini orang maunya apa, apakah dia mau menipu aku, kek, atau apa kek, enggak, sama sekali, kamu disuruh, bukalah mata kamu, jangan selalu mengingat, apa yang terjadi, kemarin tersebut, anggap aja, masalah yang kemarin terjadi, itu hanyalah musibah ya, oke, atau pembayaran karma, kek, apa apa kek, ini ada jodhia cancer, di sini, 10 of pentacles, beberapa orang dari diri kamu ya, akan mendapatkan hadiah pengganti, yang jauh lebih banyak, materi yang jauh lebih banyak, kemakmuran, kelimpahan, akan Tuhan berikan kepada diri kamu, kalau misalnya orang ini, pernah melarikan uang 30 juta, dari diri kamu, mungkin aja Tuhan akan menggantikan, uang 60 juta kek, atau 300 juta kek, kepada diri kamu, tapi dengan catatan, kamu mesti bisa mengikhlaskan, orang yang satu ini, kamu bisa membuat diri kamu itu bahagian, tapi nyatanya, flor of cups, kamu ini masih belum bahagia, dan masih mengingat-ingat, apa yang terjadi, pada kehidupan masa lalu, dan itulah yang membuat, berkah tersebut, jadi terhambat, datang kepada diri kamu, kayak gitu, andaikan, kamu bisa mengikhlaskan, seberapa pahit, seberapa susahnya, kamu mengikhlaskan ya, saya tahu memang agak berat, karena uang itu, susah kamu dapatkan, kek, atau apa kek, tapi kalau misalnya nominalnya itu, cuma 10 juta kek, 5 juta kek, ikhlasin aja deh, ya, akan ada hadiah pengganti, yang jauh lebih banyak, untuk diri kamunya tersebut, dan kamu, disarankan ya, ya, nikmatilah kehidupan kamu, buatlah diri kamu tenang, bahagia, berdamailah dengan hati, dan jiwa kamu tersebut, beberapa orang mungkin aja, pernah membantu orang ini, dalam segi materi, keuangan dengan cara pinjam duit, mengambil duit, uangnya orang tua kamu, kek, atau apa kek, kalau kamu mendapatkan rejeki yang berlimpah, ya, sebagai hadiah pengganti, cobalah, dibayar, dikembalikan kepada orang tua, ataupun keluarga kamu tersebut, ini ada jodiac Virgo, ada di sini, kemudian saya akan tarik lagi, kartu berikutnya, di sini ada kartu, of cups, berusahalah untuk move on, meskipun, seberapa sulit, ya, kenapa? saat kita tidak move on, berarti kita menarik energi yang negatif itu, datang kepada diri kita, terus, diri kita juga, diri kita ini tidak bahagia, saat kita ini tidak move on, seberapa sulitnya, mau tidak mau, kamu mesti move on, melupakan, apa yang orang ini pernah lakukan, kepada diri kamu, tapi kalau misalnya, kamu masih mengingat-ingat terus, yang ada, siapa yang rugi, apakah yang rugi orang yang satu ini, apakah yang rugi adalah orang lain, enggak, yang ruginya itu adalah diri kamu sendiri, oke, apakah kamu, ya, yang sudah dibuat susah, mau mempersusah diri kamu lagi, pasti enggak kan, orang yang waras, pasti akan berpikir, sudah cukup lah hidupku ini, susah-susah, saya tidak mau, membuat hidupku ini, jadi makin ribet, makin susah lagi, ini ada jodiac Virgo di sini, lebih baik kamu move on lah, dari orang yang satu ini, kalaupun orang ini, kembali kepada diri kamu, minta maaf kepada diri kamu, yaudah, maafin aja kek, siap maafin ya, yaudah, pergi, enggak usah, kamu membuka koneksi, dengan orang yang satu ini lagi, kemudian saya tarik lagi, ini ada katu Seven of Cups, kenapa kamu bingung ya, oke, mungkin kebutuhan hidup kamu ini, banyak kek, ataupun, ya, yang orang ini lakukan, ya, yang orang ini tipu, kianati dari diri kamu ini, bukan cuma sekali, bukan dalam keadaan sedikit, tapi udah banyak yang, yang dia tipu dari diri kamunya tersebut, tapi kamu disuruh, tolonglah, jangan bingung-bingung, saat kamu bingung, gimana kamu bisa melangkah, saat kamu bingung, gimana kamu bisa melakukan sebuah aksi, bisa melakukan tindakan, oke, lebih baik kamu pikirkan, ya, apa masalah yang mesti kamu selesaikan, di dalam kehidupan kamu tersebut, kalau misalnya kemarin tersebut, kamu pernah hutang kepada orang, hanya untuk membantu orang yang satu ini, cobalah pikirkan, gimana caranya, untuk melunasi hutang kamu tersebut, kayak gitu, oke, terutama kepada keluarga kamu sendiri, ini ada jodiac Scorpio, ada di sini, kemudian, saya akan tarik lagi, kartu berikutnya, di sini ada kartu Five of Swords, iya, masih ada kemarahan, rasa benci, dendam, beberapa orang dari diri kamu, kayaknya masih ada menyimpan hasrat, keinginan, ingin melabrak ya, orang yang satu ini, ingin datang buat gara-gara, cari masalah, ya, supaya orang ini malu, kek, kehilangan muka, kek, ya, setidaknya kalau dia tidak mengembalikan uang kamu, ya, dia kehilangan harga diri dia, dia jadi malu, kek, atau apa, kamu ingin mempermalukan orang tersebut, kek, kayaknya inti-intinya ada belak, pembalasan dendam ya, ingin kamu lakukan kepada orang yang satu ini, barusan hati dan jiwa kamu itu puas, tapi kartu ini biasanya adalah simbol kartu keegoisan, semakin kuat niat kita ingin membalas dendam kepada seseorang, berarti ego dan gengsi kita itu kan, kita selalu kasih makan si ego dan gengsi kita tersebut, jangan kasih makan ego dan gengsi kamu, ya, dengan cara ingin menuntut balas, kek, tidak bisa mengikhlaskan, kek, atau kek, gimana, itu namanya kita, kamu sudah memberi makan, menyuapi, ya, bahkan sampai menyuapi ego gengsi kamu tersebut, oke, lama-lama, kamu bisa berubah menjadi orang yang sangat arogan banget, dibenci oleh orang, kek, atau kek, gimana, kek, oke, turunkan ego kamu, berdamailah dengan hati dan jiwa kamu sendiri, lembutkan hati dan jiwa kamu juga, jangan selalu kayak keras banget, ya, hanya ingin menuruti ego kamu, balas dendam, kek, supaya gimana caranya, supaya hidup orang yang satu ini susah begini, begitu, nggak ada gunanya, sumpah, ya, nggak ada gunanya, kayak gitu, akhirnya, apa yang kamu dapatkan, kemenangan yang hampa, balas dendam tidak akan membuat orang itu bahagia, oke, kebahagiaan yang dirasakan itu hampa, kok kayaknya nggak ada apa-apanya, ujung-ujungnya, seperti kita minum air garam, terasa sedap, buri gitu, tapi makin kita minum, semakin haus diri kitanya tersebut, tandanya apa, ego dan gengsi kita itu, semakin kita kasih makan, maka semakin tidak puas-puas, kitanya tersebut, ini ada jodhia Aquarius, ada di sini, dan kemudian, saya akan tarik, ya, inisial dari orang tersebut, inisial ini bisa jadi, nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelak mobil, pelak motor, dari orang yang satu ini, atau nama panggilan dia, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga boleh, atau huruf yang ada di inisial ini, ada terkandung di dalam nama si orang tersebut, ini ada huruf, Y, kemudian ada huruf, L, X, kemudian, ada huruf K, ada huruf G, ada huruf F, kemudian ada huruf P, kemudian ada huruf L, kemudian ada huruf apa lagi, di sini ada huruf Q, dan kartu terakhir di sini ada huruf R, ya, oke, inilah pembacaan kita kali ini, ya, dan saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk sahabat-sahabat, ya, teman-teman semuanya yang telah sudikiranya, mendukung dan mensupport channel saya ini, dengan cara klik subscribe, like, komentar positif di channel saya ini, dan melakukan persona reading dengan diri saya, ya, doa saya yang terbaik untuk diri kamu semualah, pokoknya, ya, akhir kata saya ingin tutup dulu reading-nya saya ini, dan pamit untuk diri dulu, I see you again very soon on the next video, salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.